Rapat Perdana Pasangan Gubernur Kepri Ansar Marlin bersama OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri digelar Senin pagi. Selain sebagai perkenalan dan mohon doa restu, rapat ini juga mengajak seluruh OPD bersama-sama mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang saat ini dalam proses finalisasi. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Ansar Ahmad Marlin Agustina memimpin secara langsung rapat rutin bersama Organisasi Pemerintah Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri di Aulawan Seribeni Dombang, Tanjubinang. Rapat rutin ini merupakan rapat perdana bagi pasangan Ansar Ahmad Marlin pasca menjabat sebagai Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri terpilih. Selain sebagai perkenalan dan mohon doa restu, rapat ini untuk mengajak seluruh OPD bersama-sama mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang saat ini dalam proses finalisasi. Rapat juga membahas persoalan terkait penanganan COVID-19 di Kepri yang masih terjadi kasus penularan setiap harinya. Sehingga diperlukan kontrol dan koordinasi semua pihak yang terkait agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Yang pertama perkenalan, kedua mohon doa restu dari semua OPD dan pejabat di lingkungan PEPROR. Yang ketiga ajakan kerjasama untuk mewujudkan RPJMD yang sedang proses finalisasi. Kemudian kita minta mereka bekerja lebih keras karena situasi seperti ini dan ya kita sama-sama ngajak berdoa. Semoga perjalanan kepemimpinan ini berjalan dengan baik. Pak tadi pas atur Bapak ada yang ingin sudah habis kita dukung-dukung juga gimana? Oh ya kan, karena pesta demokrasi selesai-selesai lah udah semua. Sekarang kami bukan milik tim sukses, milik relawan ini, relawan itu. Tapi ya milik seluruh masyarakat. Selain beberapa agenda yang menjadi pekerjaan, fokus ke depan Ansar bersama Wakil Gubernur Keprimarin Agustina adalah memberikan kemudahan kepada sektor industri yang terdampak COVID-19 agar dapat kembali menggerakkan ekonomi serta menjadi daerah yang kompetitif bagi dunia usaha. Ansar mengeruti pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau yang saat ini masih minus 3,08 serta pertumbuhan invasi yang cukup tinggi. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AI News, melaporkan.